5 Gejala Gonorrhoea Pada Pria Gangguan gonorrhoea atau kencing nanah merupakan salah satu penyakit menular seksual yang umum dan disebabkan oleh bakteri bernama Neisseria gonorrhoea atau gonococcus. Pria ataupun wanita dapat terjangkit penyakit ini sebab bakteri gonococcus biasanya ditemukan di cairan penis dan vagina dari orang yang Terinfeksi Infeksi gonorrhoea seringkali tidak menimbulkan gejala. Namun, jika gejalanya muncul, infeksi gonorrhoea dapat berdampak pada berbagai organ tubuh selain Sistem Reproduksi Berikut gejala gonorrhoea pada laki-laki yang perlu kamu tahu 1. Frekuensi buang air kecil yang cukup sering 2. Keluarnya nanah dari penis tetesan cairan berwarna putih, kuning, krem Atau kehijau-hijauan 3. Bengkak dan kemerahan dibukaan penis 4. Bengkak atau nyeri pada testis 5. Sakit tenggorokan yang datang secara terus-menerus Pada pria, konjungtivitis dapat terjadi jika sperma atau cairan vagina yang terinfeksi mengenai Mata Infeksi pada mata dapat menyebabkan pembengkakan, keluarnya cairan dari mata, iritasi, dan rasa sakit Sementara infeksi pada tenggorokan biasanya tidak menimbulkan gejala Infeksi pada dubur menyebabkan keluarnya cairan, rasa sakit, dan tidak nyaman Gonorrhoea juga dapat menjangkiti persendian dan membuat persendian terasa sakit saat digerakan Bengkak berwarna merah hingga terasa hangat Di samping itu, gonorrhoea yang dibiarkan dapat menyebabkan epididymis, rasa sakit di daerah Testis yang berisiko terhadap invertilitas Jika tidak diobati dengan cepat Gonorrhoea lama-lama akan menyebabkan masalah pada prostat dan menimbulkan luka pada uretra Sehingga akan menyebabkan susah buang air kecil Apabila gonorrhoea dibiarkan begitu saja dan tidak diobati Infeksi akan terus berkembang dan ada kemungkinan terjadi komplikasi yang serius Termasuk masalah kesuburan Bagaimana cara mengobati penyakit Sipilis, Gonorrhoea, Pencignana, Infeksi Saluran Pemi Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!